Grandmaster Susanto Megaranto masih saja jadi momok dan bayang-bayang bagi para pecatur di Kejurnas ke-49 meski sampai babak ke-8 masih belum kelihatan siapa yang bakal jadi juara nasional. Terlihat Santo masih bersaing ketat dengan 4 pecatur lainnya di poin 7, meski rating penampilannya turun jadi sekitar 2.381 lantaran remis dengan Agus Setiawan dan Denius Wanto. Santo masih saja menunjukkan kelas dan keistimewaan tersendiri. Seperti saat menundukkan Master Internasional Azaria Jody Setiaki di babak ke-5 di mana dengan kreatifitasnya menciptakan manuver serang dengan menggoyang pertahanan Raja Hitam dari lajur H berpindah ke baris 8 sehingga membuat Jody yang berada dalam krisis waktu tergelincir. Kita saksikan partai menarik tersebut. Jadi pertanyaan, mengapa putih menukar gajah aktif? Pertanyaan, mengapa putih menukar gajah aktifnya dengan kuda? Bukankah masih ada pilihan benteng bergeser ke S1? Saat ini langkah tunggu H6 lebih standar ketimbang bidang F6 berikut yang nantinya mengakibatkan putih memiliki tekanan di lajur H. Terima kasih telah menonton! Tampak Santo menggoyang pertahanan hitam dengan memanfaatkan penguasaan lajur H dan E, di mana perpindahan serang ini nantinya mengakibatkan hitam terlambat mengantisipasi. Lebih baik Raja F7 untuk menutup masuknya benteng, menteri putih ke zona belakang dan bila kembali ditekan dari lajur H. Hitam bisa bertahan dengan gajah G7. Tampak Di? Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.